Intro Hai semuanya, saya dengan Sandy Saya sekarang sedang berada di Old Town of Rauma Yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia Yang diakui oleh UNESCO yang dimiliki oleh Finlandia Kenapa tempat ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang berharga Adalah karena disini terdapat banyak rumah-rumah kayu khas Nordic Pada periode-periode pertama, awal-awal mulai terbentuknya komunitas masyarakat di Nordic Yaitu dari tahun 1500-1600 Nah disini rumah-rumah tersebut masih ada dan masih dijaga sampai sekarang Dan memang maksudnya UNESCO melindungi tempat ini Agar para generasi muda, generasi berikutnya Dapat mengenal dan mempelajari akar dari nenekmu mereka Termasuk akar budaya dari Finlandia sendiri Di sini banyak terdapat butik-butik yang menjual pakaian, souvenir, kerajinan tangan terutama Ada spa juga Dan beberapa cafe tentu saja Dan restoran ternama Terima kasih telah menonton! Ya jadi disini ada banyak butik yang menjual brand-brand internasional Jadi gak usah khawatir disini kita bisa nemuin semuanya ya Fasilitas dan hal-hal yang kebutuhan utama Dan disini ada cafe yang menjual pastris lokal khas Kayaknya saya juga perlu coffee nih Oke guys, masih luas ke sebelah sana Oke guys, masih luas ke sebelah sana Ini ada semacam square Kita bisa duduk-duduk Apalagi musim panas gini ya Dibanyak-banyakin deh Sinar matahari Di Old Town ini ada Chinese restaurant guys Dimana-mana ya Bagus deh Saya udah berturut-turut hari Makan finish food terus Gak kuat Akhirnya tadi nemu Chinese food yang lain juga Dan Saya makan disitu Akhirnya ketemu Asian food Old Town of Roma ini Luasnya Sekitar 0,3 km persegi Dan disini ada terdapat Sekitar 800 orang penduduk Jadi Unik sekali ya Di tempat ini Ini ada Nama pemilik rumah Guri Lalu ada Gurlagipi Macem-macem Dan disini nampaknya mereka Saling mengenal satu sama lain Dan seperti kita lihat Struktur dan arsitektur bangunannya Semua Sangat-sangat unik Charming sekali ya Dan disini banyak gang-gang Yang Pastinya Luas sekali Untuk di eksplore Dan saya akan coba eksplore Tempat ini Untuk menemukan Spot-spot Yang keren Jadi ini adalah Model-model Rumah kayu Nordic Yang khas Namun Waktu tahun 1600an Ada terjadi Kebakaran besar Yang menghancurkan Sebagian besar Dari area ini Dan hanya ini Yang tersisa Ini ada barang-barang Antik loh Dari tahun 1800an Dijual Saya suka sebenarnya Cuma mau ditaruh di mana Gak cocok rumahnya Kalau punya Cafe gitu kan Buat dekorasi Keren Ini ada kayak gini nih Ini buat berendam air panas Zaman dulu Banyak buat dekorasi gitu Di cafe Buat background Barang-barang Zaman dulu Barang Farming Yes Jadi Ini adalah Tempat kami menginap Selama di Roma Sebuah Rumah cottage Kayu Tapi Modern Ini unik ya Dibangun tahun 1600an Tapi Ekipannya Nyaman Di sini ada TV Bahkan ada AC Ada Kulkas Dan yang penting Kamar mandinya Kamar mandinya Masih basah Modern Bukan yang dry toilet Gitu ya Yang cuma pakai Kompos Itu kenapa Ini nyalainya Dan ada shower room Dan ada shower room Lampu Nah Ada sauna Ada sauna Saunanya juga modern Bukan sauna yang kayu Wow Yang pasti kita bakalan sauna nih Nanti malam ya Seger Oke 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 Ini masih banyak guys Sampai sana Sampai sana Ujung Ujung Kayaknya kalau seharian Lumayan nih Semua rumah kayu Masih berupa old town Dengan bangunan-bangunannya yang antik Namun sudah banyak hal-hal yang sesuai dengan jaman Terutama buat aktivitas dan fasilitas warga Dan disini turis Lagi banyak nih Lagi rame turis domestik Dari seluruh penjuru Finlandia Pada liburan musim panas Ya ini old town of Rauma Tenang banget Tempatnya Dan rumah-rumah yang ada disini Di old town of Rauma Kebanyakan Yang berasal dari tahun 1800an Karena yang sudah lama Yang dari tahun 1400-600 Itu Karena dulu ada kebakaran besar Udah habis semua Dan sebagian besar Itu Bagian-bagiannya sudah Hasil dari renovasi Di tahun 1800an Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.